selamat datang lagi di hospital studionya makin canggih lo gak liat studionya makin keren deh kan tapi tetap belum ada produk masuk ya ini penting ini eh eh ini kenapa ya lagi nih apaan lah segala ada beginian ya kerjaan yang punya studio ya ini agaknya penting gak bisa disini ya belum ada produk masuk nih oke kita datang lagi di hospital episode ke berapa nam 7 apaan emang ya 7 episode ke 7 selama juga ya kita hari ini tetap membahas apa pertanyaan-pertanyaan dari netizen tidak seperti podcast-podcast pada umumnya karena kalau podcast pada umumnya kan gue ada ini ya ada tamunya disini disebelah gue ada tamunya tapi kalau ini gak tamunya adalah netizen jadi bukan karena gue cinta netizen enggak karena belum ada produk masuk ya kalau ada produk ada tamunya mungkin sekarang kan orang kalau mengundang kan pada bayar oke lanjut aja kita ke pertanyaan netizen pertama tapi gak sih gue memang sayang lah sama followers-followers gue gila sampai setiap ada yang nanya gue usah gue jawab gitu kalau bisa langsung bisa langsung kalau pertanyaannya banyak nih nanya-nanya kayak gini gue jawabnya di youtube biar lebih banyak yang nonton gitu langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dok kalau vaksin dosi 1 dan 2 sinofam terus boosternya Pfizer boleh gak ya soalnya nyari yang sinofam lagi kok susah banget semoga dijawab terima kasih nah sebenarnya kalau booster ini agak susah ya untuk dijawabnya karena kan booster itu sebenarnya yang atur pemerintah jadi kalau sinofam itu sebenarnya adanya GVVax dari pemerintah jadi kalau lo ketemui sama yang GVVax kayaknya lo bisa di booster cuman masalahnya oh ya sinofam itu kalau gak salah gue gotong-goyong ya kalau gue gak salah ya sinofam dia itu nah itu tuh vaksin yang disediakan sama pemerintah itu GVVax nah cuman kalau gue gak salah beberapa hari yang lalu itu sudah ada pengumumannya katanya kalau sinofam sudah bisa juga sebagai booster jadi bisa jadi homolog tadinya kan tadinya kan kalau sinofam itu jadi harus hetero kan hetero itu artinya vaksinnya berbeda dari vaksin premier gitu karena sinofam itu belum di dulu tuh belum disahkan sebagai booster booster jadi diganti jadi hetero jadi GVVax nah sekarang itu udah boleh jadi buat lo yang kebetulan si sinofam bisa cari GVVax untuk heteronya atau lo bisa cari sinofam juga karena sinofam udah disahkan oleh pemerintah menurut beberapa penelitian kalau dia tuh bisa digunakan sebagai booster oke menjawab ya jawab dong menjawab ya bagus ini anak-anak kois jadi mereka ini datang kesini cuma buat nunggu tanda tangan gue doang ya jadi gitu memang bagus mereka ini belajar dokteran aman ya jadi sudah bisa terjawab semuanya langsung aja kita masuk ke pertanyaan kita yang kedua kedua selamat malam dokter izin bertanya dok lambung saya sakit TNYTA pas di antigen saya positif saya positif DR TGL 3 VEP negatif di TGL 9 TP sampai TGL 15 Maret saya masih mual-mual dan mual 2 dan sering lemes dok apakah termasuk long covid dok atau memang karena asam lambung saya bisa jadi bisa jadi kerja lalu itu long covid bisa jadi cuman bisa jadi juga enggak karena gue tuh jarang banget ada denger orang kena long covid gara-gara asam lambung cuma gini biasanya long covid itu dia lebih ini sih lebih panjang jadi kalau lo udah kena terus sakit itu lama gitu long covid itu bisa gitu tapi kalau gue lihat kalau ini sih kayaknya sih enggak ya karena terus dilihat juga dulu apakah sebelum covid lo tuh punya asam lambung yang parah atau enggak kalau lo enggak punya asam lambung memang terus habis covid lo tiba-tiba punya asam lambung nah kemungkinan besar bisa jadi iya lo harus perisakan itu akan jatuhnya dalam tapi kalau seandainya memang dari sebelum covid lo memang sering terkena asam lambung bisa jadi itu memang kumatan aja asam lambung lo jadi bisa jadi cuman gue selalu bilang sih sama teman-teman yang kena long covid lo enggak perlu takut sih long covid itu sebenarnya bisa disembuhkan jadi itu cuman efek samping dan bisa disembuhkan sih jadi bukan berarti kayak itu akan ada di dalam tubuh lo selamanya tapi itu bisa disembuhkan terutama buat teman-teman yang usia produktif apapun long covid lo itu bisa disembuhkan dengan cara terapi dan merubah pola hidup gitu jangan kayak si ropik teman gue tuh waduh pola hidup terjadi aja tidur mulu sama sih kayak gue lah ya gitu ya jadi kira-kira apakah itu long covid bisa jadi iya bisa jadi enggak jadi sama seperti gue omongin di beberapa episode yang lain gue tuh sebenarnya agak males ya kalau bukan males sih tapi agak agak sulit kalau gue tuh cuma bertelemedicine sih sebenarnya jadi konten ini itu sebenarnya dibuat supaya meng-guide lo karena beberapa penyakit tuh harus dipegang harus dilihat harus dicek harus ada pemeriksaan penunjang harus ada pemeriksaan pemeriksaan yang lain jadi gue gak bisa menjawab pertanyaan ini langsung kecuali gue harus melakukan pemeriksaan selanjutnya tapi at least gue pikir lo udah punya gambaran lah kira-kira gimana paham ya paham gak paham anak-anak kois ini keren deh bukan koas tapi kois ya luar biasa silahkan kalau lo mau bertanya-tanya kayak gini juga yang bisa gue jawab itu nanti lo bisa datang ke semua sosial media gue ada di deskripsi dan ada ini muncul muncul sosial media gue muncul muncul kagak muncul muncul ini muncul ya ini facebook gue ada di sini oh bukan sebelah sini ada di sini ya sama ada di sini lagi ini instagram gue ya gue dimatiin oke lanjut aja ya kita ke ini susah ini ini biar lo tau ini gue juga gak ngedit ya jadi sama kayak close the door gue di sebenarnya jadi gue gak gue edit semuanya serba live gitu dan bisa muncul sosial media gue lagi lihat ya satu dua tiga muncul si aduh operatornya sibuk oke kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya hari ini satu hari itu cuma tiga pertanyaan aja udah banyak-banyak biar lo subscribe dok katanya tomat bagus buat mata oh ya betul kemarin mata temen saya kelilipan saya lempar tomat malah bengkak dok itu gimana oke ya gini ya jadi ini begini ya siapapun yang nanya ini ya suka-suka hati lo ya wortel aja lo taro katanya wortel kan suka kalau orang makan wortel kan matanya bisa bagus lo colok aja ke matanya ya tidak lah dimakan dong sebenarnya sebenarnya mata itu kan vitamin A itu bisa memperkuat sarap-sarap mata jadi lo makan buah-buah sebenarnya gak cuma wortel sih tapi buah-buah yang buah-buah yang merah warnanya merah itu kayak terang gitu kayak wortel terus jeruk juga sebenarnya ada vitamin A nya terus tomat cabai cabai itu juga punya vitamin A bagus jadi kalau lo mau supaya mata lo bagus sebenarnya makan buah-buah yang terang bukan dicolok besok-besok kalau cabai katanya vitamin A nya banyak lo kasih cabai aja lo kayak limbat oke waduh waduh bahaya Pak Lim I love you oke udah kerjaan semua udah ngerti ya semuanya oke bagus kalau udah ngerti terima kasih banyak udah udah ada di konten gue terima kasih banyak udah menonton sampai habis walaupun gue yakin gak banyak yang nonton sampai habis terima kasih juga udah bertanya-tanya buat lo yang mau bertanya bisa jadi bisa datang ke semua sosial media gue buat yang mau naruh produk juga boleh ya tapi juga boleh tolong lah itu bisa lagi di DM di sosial media gue karena nanti ada tim yang ngurusin so terima kasih banyak buat teman-teman kita kembali kita ketemu lagi di episode selanjutnya disitu Dr. Fredo speaking may the 8 be with you di episode selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih